Halo netizen people, di masa lockdown seperti ini kita nggak bisa kemana-mana, mau liburan juga nggak bisa karena tempat liburan juga pada tutup, baiknya kita isi kegiatan keseharian kita dengan kegiatan yang positif, dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, pada kali ini saya ingin mengajak netizen people sekalian untuk berkebun kopi di rumah. Nah, mungkin akan ada yang tidak percaya, akan ada yang berkata seperti ini, wah, berkebun kopi kan butuh lahan yang luas, butuh tempat yang tinggi atau dingin, itu tidak sepenuhnya benar, asalkan kita mau berusaha dan telaten, kita bisa berkebun kopi di rumah. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita praktekkan. Ya, yang pertama kita sediakan dulu wadahnya, disini saya sudah punya pot dan sudah saya isi tanah, sebenarnya kita bisa tanam langsung di tanah, misalnya di halaman rumah kita gitu, tapi karena ini sebagai contoh saja, jadi saya gunakan pot. Dan lagian juga kalau tanam langsung di tanah itu lebih beresiko keinjak mungkin atau keganggu ayam atau kucing gitu ya, jadi ini agar lebih mudah ngontrolnya aja gitu. Oke, sudah ada pot dan berisi tanah, kemudian untuk biji kopinya kan sekarang itu sudah banyak yang jual kopi dalam bentuk bijian gitu, Nah, itu lebih bagus, tapi misalnya kalau nggak punya kopi yang bijian itu, kita bisa gunakan ini. Nah, ini dia, ini. Ini kopi bubuk guys, ya. Sekali lagi saya bilang jangan gunakan kopi saset karena kopi bubuk dan kopi saset itu beda, kalau kopi saset itu lebih banyak mengandung gula gitu ya, lebih sebagai pemanis buatan gitu. Tapi kalau kalian punya biji kopi, ya lebih bagus lagi. Oke, jadi ini dia, ya. Kita gunakan kopi bubuk. Oke, jadi kita mulai, kita gemburkan dulu tanahnya ya. Sip, tanahnya ini sudah gembur. Kemudian kita ambil kopinya. Nah, nggak perlu banyak-banyak, satu sendok aja cukup ya. Terus kita masukkan. Oke, dan kita kuburkan gitu. Kita tutup dengan tanahnya. Oke, jadi ini dia ya, kopinya. Dan kita tutup lagi. Oke. Jangan lupa ya, dikontrol tiap hari gitu. Diberi air yang cukup. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting kena air aja dikit gitu pagi sore. Oke ya, jadi itu saja. Sekian dulu hari ini dan kita tunggu beberapa minggu kemudian. Kita lihat perkembangannya bagaimana. Oke, sampai jumpa lagi. Ya, jadi sekarang sudah minggu ketiga ya. Tanggal berapanya sekarang? Tanggal 27 Mei. Ya, jadi sudah tiga minggu. Sekarang kita lihat perkembangannya si kopi yang sudah kita tanam tiga minggu lalu. Jadi ini dia ya, guys. Kopinya yang sudah kita tanam tiga minggu lalu. Wow, sudah tumbuh guys. Nih. Mantap. Nggak nyangka ya, bisa tumbuh gini. Sekedar info aja, ini bukan ruang tertutup ya. Di sini sirkulasinya bagus karena ini ruangan terbuka. Di sini belakang rumah tempat saya biasa menjemur. Jadi tempatnya tuh terbuka seperti ini, guys ya. Jadi sinar matahari dan hujan itu bisa masuk. Dan ini dia nih. Tiap hari saya kontrol dan setelah tiga minggu sudah seperti ini, guys. Oke, mantap kan. Jadi bagi kalian yang pesimis, nggak bisa berkebun kopi di rumah, ini buktinya nih. Jangan berkecil hati, guys. Semuanya bisa dilakukan. Dan ini juga suatu kegiatan yang positif ya. Di tengah masa lockdown seperti ini, kita punya kegiatan positif dan bermanfaat. Siapa tahu suatu hari nanti si kopi ini tumbuh dan kita bisa panen gitu ya. Jadi kita nggak usah beli kopi lagi di luar. Jadi oke, sekian dulu dari saya, guys ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mengikuti channel ini. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax